Intro Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan peraturan Presiden No. 8 Tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 Selain mendorong realisasi pembentukan komponen cadangan Jokowi juga menginginkan implementasi pertahanan di pulau-pulau besar Pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar Demikian bunyi pasal 2 huruf B Perpres No. 8 Tahun 2021 ini sekaligus mengganti Perpres 97 Tahun 2015 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2015-2019 Selain implementasi pembentukan komcat dan pertahanan pulau besar Perpres No. 8 Tahun 2021 juga mendorong postur TNI memiliki kemampuan daya tangkel strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah jurisdiksi NKRI Kemudian di huruf G menyebutkan Penguatan pertahanan negara dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah Peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendaya gunaan sumber daya nasional untuk kepentingan negara Demikian bunyi poin G pasal 2 Di poin lain, Perpres No. 8 Tahun 2021 juga memandatkan peningkatan kerjasama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah PBB Kebijakan umum ini juga menjadi pedoman bagi menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan Demikian bunyi pasal 4 Terima kasih telah menonton!